Halo semuanya, perkenalkan aku Agil. Di video ini, aku akan membahas cara menginstall WordPress di Sampipi. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan klik kasih agar kamu mendapatkan info menarik lainnya di channel Hostinger Indonesia. Apa itu Sampipi? Sampipi adalah sebuah software yang bisa kamu gunakan di berbagai platform untuk membuat website secara offline. Dengan Sampipi, kamu bisa menjalankan web server secara lokal dan menguji coba website sebelum di-online-kan. Sampipi juga memiliki beberapa fungsi seperti mengakses dan memodifikasi database PHP admin, menjalankan framework seperti Laravel di lokal komputer, dan menginstall WordPress secara offline. Nah, tadi aku sudah jelasin apa itu Sampipi beserta fungsinya. Sekarang aku akan jelasin kelebihan dari Sampipi. Sampipi, yang pertama, mudah dikonfigurasi dan mudah digunakan. Yang kedua, tersedia untuk berbagai sistem operasi. Yang terakhir, memiliki banyak modul seperti OpenSSL, PHP main admin, media wiki, WordPress, dan lain sebagainya. Dan Sampipi juga bisa digunakan di cross-platform seperti Windows, macOS, Linux, dan juga Solaris. Nah, berikut ini, aku akan menjelaskan cara install Sampipi dan juga cara menginstall WordPress di localhost menggunakan Sampipi. Langkah pertama, install Sampipi. Kita bisa buka website Apache Friends dan pilih link download yang Sampipi for Windows. Jika sudah berhasil di-download, buka installer Sampipi dengan cara klik kiri dua kali. Proses awal penginstalan akan menampilkan icon Bitnami. Lalu, klik OK jika muncul pesan seperti ini. Di bagian Setup, klik Next untuk memulai menginstall Sampipi. Dan di bagian Komponen, pastikan semua komponen seperti Apache, MySQL, FileZilla, PHP Main Admin, dan lainnya harus tercentang ya. Jika sudah, klik Next. Pilih directory folder yang akan digunakan untuk menyimpan semua data Sampipi. Tapi untuk lokasi defaultnya ada di directory C. Nah, jika sudah, bisa klik Next. Kemudian, pilih bahasa Inggris untuk pengaturan kontrol panel di Sampipi. Jika sudah, bisa klik Next lagi. Nah, pada tampilan Bitnami, kita bisa klik Next aja. Dan pada bagian Ready to Install, klik Next untuk menginstall aplikasi Sampipi. Nah, kita tunggu aja ya. Poses instalasi sampai selesai. Jika proses instalasi sudah selesai, maka akan tampil pesan penyelesaian instalasi. Nah, selanjutnya, klik Finish untuk membuka kontrol panel Sampipi. Tapi, sebelum menjalankan Sampipi, kita harus mengubah port 80 atau 443 terlebih dahulu nih. Contohnya, seperti program World Wide Web Publishing Service menggunakan port 80. Jadi, kita harus mengubah portnya nih. Jika tidak, maka akan terjadi error atau bentrok pada aplikasi Sampipi. Nah, untuk mengatasi hal itu, kita bisa menghentikan servisnya dengan melakukan langkah berikut ini. Klik icon Windows, lalu ketik Service. Di menu Service, cari World Wide Web Publishing Service. Terus, klik kanan, lalu klik Stop. Nah, jika sudah, kamu pun bisa mulai menjalankan aplikasi Sampipi. Langkah kedua, menjalankan Sampipi dan mengkonfigurasi environment. Pertama, buka aplikasi Sampipi dan klik tombol Start pada modul Apache dan MySQL. Jika status modul berwarna hijau, maka service berhasil dijalankan. Dan pengelolaan database sudah siap dijalankan untuk environment lokal. Tapi, jika MySQL atau Apache menampilkan status berwarna merah, itu tandanya tidak berjalan. Nah, kamu bisa pilih dan klik Start lagi untuk menjalankannya. Untuk mengakses localhost dan mulai menggunakan Sampipi sebagai environment server, buka browser, lalu ketikan localhost di bagian URL bar. Nah, halman dashboard Sampipi akan muncul seperti berikut ini. Setelah itu, pilih tombol PHP My Admin di sudut kanan atas. Kemudian, buat database untuk penginstalan WordPress. Caranya, pilih tab database, isi nama databasenya. Misal, disini aku pakai db__wordpress. Dan, atur menu drop-down ke Collation. Lalu, klik tombol Create. Langkah terakhir adalah download dan jalankan WordPress. Pertama-tama, download WordPress versi terbaru di id.wordpress.org terlebih dahulu. Kemudian, klik tombol Gunakan WordPress. Lalu, scroll ke bawah dan klik tombol Unduh WordPress. Setelah itu, akan muncul pesan berikut ini. Jika WordPress sudah berhasil di-download, buka folder WordPress dan cari file wp-config-sample.php. Buka file wp-config-sample.php menggunakan notepad dan cari teks define db-name database name here. Ganti database name here dengan nama database yang tadi kita berikan di langkah sebelumnya, yaitu db__wordpress. Kemudian, cari dua teks define db-user username here dan define db-password password here. Lalu, ganti username here dengan root dan hapus semua password here. Nah, tampilan konfigurasinya seperti berikut ini. Jika sudah, simpan file dengan nama wp-config.php. Pastikan file ini disimpan di folder htdocs dalam folder sampp. Pastikan juga tipe filenya diubah menjadi all files. Kemudian, klik save. Selanjutnya, copy folder install WordPress dan paste ke dalam folder htdocs. Kemudian, buka browser dan ketik localhost garis mengiring WordPress di bagian URL bar. Lalu, ikuti saja langkah-langkah install WordPress seperti mengkonfigurasi bahasa dan informasi yang dibutuhkan. Nah, website WordPress yang sudah dihosting di web server lokal di komputer sudah siap digunakan. Nah, itu dia langkah dan cara install WordPress di Sampipi. Semoga video-video bermanfaat. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan naikkan klikasinya juga ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye! Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.